Gintan, Gintan, tolong ambil Sapu Saya Gintan, oke Ibu, oke Pertama Ibu, oke, ambil Sapu Kalau omong pake orang Sapu, oke Ya, bisa salah Kalau Anda Sobat Ngopi Membuka di webnya Koskupan Surabaya Koskupansurabaya.org Nah, kita bisa ngeliat Bahwa tema BKSN 2020, 4DEF Mewartakan kabar baik Dalam kesulitan pahami iman Dan diri sendiri Menarik sekali Untuk kita bahas ya Dan karena itu Saya sudah mengundang Untuk ngopi bareng dengan saya Yaitu Romo Didi Halo Romo Selamat datang Terima kasih Oke, Romo Dalam bulan September ini ya BKSN Untuk umat secara umum Saya menarik ini Melihat ada 4DEF Oke, Romo Mungkin Romo bisa menceritakan Tapi sebelumnya Sobat Ngopi Jangan Mungkin bingung ya DEF itu apa DEF itu adalah Untuk umat Yang Tuli Ya Tuli dalam T besar ya Karena mereka memang Lebih senang Mendapat Apa Pesapaan Seperti itu Bersamaan Romo Didi Juga Sudah hadir Salah satu umat DEF Yang Kita khusus datangkan Untuk bercerita Selamat datang Kintan Halo Sudah bersama kita Halo Ya Oke Sudah ada Kintan Dan Romo Didi Dan juga Sahabat saya Melani Yang akan Menterjemahkan Buat saya Karena saya juga Kurang paham Jadi buat kita semua ya Supaya kita lebih paham Saya ke Romo Didi dulu Mo Ya Kita di Kos Kupan Ini ada Pastoral Untuk DEFable DEFable Boleh dong Tritain dikit tuh Mungkin banyak juga Sobat Ngopi Yang belum paham nih Apa ini Ya Itu sebenarnya Mandat dari Musyawarah Pastoral Bulan Tahun lalu ya Tahun lalu Tahun 2019 Itu Keuskupan Surabaya Punya gawe Untuk Mendesain Strategi pastoral Untuk 10 tahun ke depan Oke Salah satu Isu penting Adalah Bahwa Umat Keuskupan Surabaya Itu Juga Mereka yang Mempunyai Defabilitas Defabilitas Oke Selama ini Pastoral itu Hanyalah Menganggap bahwa Orang semuanya Bisa dengar Menganggap orang Semuanya bisa Melihat Menganggap Semua Ga ada yang Tunadaksa Menganggap Bahwa Sehingga Bangun gereja Tidak mikir Bagaimana Dengan yang Untuk Terus Misa Tidak mikir Kita ini Bahwa Di antara Mereka Ada yang Tuli Ada yang Buta Itulah Kesadaran baru Maka disebut Pertobatan baru Tahun 2020 Ini Tahun Pertobatan Betul Untuk Menyadari Kembali Nah Juga Tuhan Mengendaki Bukan hanya Pertobatan Pastoral Ternyata Pertobatan Seluruh Aspek Hidup Dan cara Pendekatan Dengan Pandemi Ini Itu Satu Hal Yang Kalau Di Buku Ini Hasil Musyawarah Pastoral Buku Ketiga Ini Di Halaman 11 Dan Halaman 65 Bahwa Pastoral Itu Adalah Undangan Cinta Ilahi Jadi Tuhan Mengundang Semua Saja Orang Orang Mulai Dari Bayi Sampai Lansia Baik Yang Normal Biasa Maupun Yang Difable Semuanya Diundang Oleh Cinta Ilahi Dan Suci Itu Untuk Mengalami Keselamatan Jiwa Menerima Pewartaan Mendapatkan Penggembalaan Itu Poin Kedua Semua Sama Di Semua Sama Di Hadapan Tuhan Umat Punya Hak Untuk Dikembalakan Dilayani Dan Mendapatkan Jalan Keselamatannya Maka Ada Dua Ada Dua Mandat Dari Mupas Itu Dituliskan Di Halaman 65 Itu Yang Tadinya Belum Ada Dijadikan Ada Di Tingkat Komisi Kauskupan Yaitu Pertama Komisi Difable Dan Yang Kedua Yang Lebih Familiar Disebut Pastoral Difable Jadi Penggembalaan Bagi Umat Yang Mempunyai Difabilitas Yang Kedua Adalah Komisi Lansia Karena Seperti Kaun Difable Demikianlah Lansia Hampir Terpinggirkan Dalam Penggembalaan Umat Di Kauskupan Surabaya Mereka Yang Tua Yang Jumpo Yang Sakit Di Rumah Yang Sendirian Bagaimana Mereka Nah Itulah Dua Poin Yang Dimandatkan Maka Saya Sebagai VK Pastoral Itu Membantu Oskup Untuk Mewujudkan Buku Ini Mewujudkan Mandatnya Rekomendasinya Musyawarah Pastoral Ini Kebetulan Sekali Bahwa Saya Sungguh Bersyukur Kepada Tuhan Sejak Tahun 97 Saya Didatangi Oleh David Namanya David Itu Anak Bisutuli Dari Surabaya Mendapat Pesan Dari Suster Di Wonosobo Bahwa Suster Itu Mempunyai Keponakan Aktivis Relawan Kemanusiaan Pada Waktu Zaman Reformasi Yang Tim Saya Nah Suster Itu Membutuhkan Murid Murid Kud Difabel Yang Dari Wonosobo Butuh Pendamping Untuk Di Surabaya Pada Waktu Itu Tahun 96 97 Seera Reformasi Maka Keponakannya Itu Menghubungi Saya Romo Namanya Emerita Emir Ini Ngomong Ke saya Romo Budhe Susterku Itu Mencari Romo Pendamping Untuk Anak Anak Bisutuli Lulusan Wonosobo Itu Tersebar Banyak Di Jawa Timur Nah Mereka Beberapa Kali Sudah Berkumpul Tapi Tidak Ada Yang Mendampingi Baik Yang Muslim Baik Yang Kristen Maupun Buddha Yang Katolik Tidak Ada Yang Mendampingi Lalu Menawarkan Ke saya Apakah Romo Mau Gitu Saya Pikir Saya Juga Semacam Dapat Petir Ya Aku Tidak Mikir Selama Ini Bahwa Umatku Pun Juga Banyak Yang Difable Maka Saya Meskipun Nol Sama Sekali Tidak Tau Apa Itu Maka Saya Langsung Spontan Mengatakan Ya Aku Mau Lalu Suster Itu Menghubungi Koordinator Alumni Difable Yang Sekolah Di Wonosobo Itu Supaya Menemui Saya Sekitar Tahun 97 Siko Sidoarjo Pada Waktu Maka Saya Menyediakan Ruang Di Pastoran Sidoarjo Untuk Tempat Bertemunya Anak Anak Difable Alumni Dari Dena Upakara Wonosobo Tempat Tempatnya Suster Itu Sekolah Hanya Suster Itu Sekolah Tunarungu Oh SLB Semacam SLB Tetapi Menekankan Mendidik Anak-anak Disitu Supaya Tidak Hanya Belajar Bisindo Atau Belajar Bahasa Isyarat Tertentu Yang Hanya Bisa Dimengerti Oleh Mereka Yang Sekolah SLB Tapi Mereka Diajari Untuk Membaca Gerak Bibir Orang Sehingga Mereka Bisa Bergaul Dengan Siapa Saja Supaya Mereka Bisa Masuk Sekolah Umum Begitu Oh Itu Sebabnya Seperti David Itu SMA Masuk Sinlui Itulah Sebabnya Seperti Kintan Juga Kuliah Di Fakultas Teknologi Pangan Widya Mandala Karena Mampu Membaca Gerak Bibir Dosen Coba Kalau Hanya Bisa Bahasa Isyarat Dosennya Tidak Ada Yang Bisa Isyarat Maka Menjadi Lumpuh Kalau Hanya Mengandalkan Bahasa Isyarat Nah Itulah Saya Sejak Itu Terpanggil Untuk Mendampingi Meskipun Saya Kesulitan Untuk Belajar Bahasa Isyarat Pokoknya Saya Hanya Modal Saya Punya Hati Untuk Mereka Hanya Itu Awalnya Awalnya Dan Inilah Yang Puji Tuhan Di Tahun Sembilan Berapa Mel Yang Waktu Pertemuan Uskup Regio Jawa Di Purwokerto Itu Tahun 2011 Tahun 2011 Kebetulan Ada Pertemuan Para Uskup Sejawa Bertempat Di Purwokerto Salah Satu Acara Adalah Mengunjungi Dena Upakara Sekolah SLP Di Wonosobo Ada Acara Macam-macam Ada Basar Ada Karya-karya Alumni Itu Tampil Eksposisi Di Sana Kayak Festival Mereka Yang Di Terima Saya Ikut Rombongan Dari Uskup Surabaya Karena Kuria Lalu Waktu Keliling Melihat Produk-produk Hasil-hasil Karya Mereka Luh Ketemu David Itu David Di Sana Sedang Dia Memamerkan Karyanya Karena Dia Ahli Dalam Desain Pakaian Wedding Pakaian Wedding Perempuan Ini Dia Ahli Disitu Lalu Ada Yang Ternyata Widi Disitu Ada Juga Widi Dari Ngawi Dia Pengusaha Batik Dan Dia Desainer Untuk Batik Nah Itu Wow Dan Pada Waktu Itu Bapak Uskup Kita Pas Bersama Sama Saya Kenalkan Bapak Uskup Ini David Saya Sudah Kenal Sejak 97 Lalu Ini Sudah Lama Semenjak Saya Misi Di Kalimantan Lima Tahun Vakum Mereka Merindukan Untuk Ada Pendampingan Lagi Lalu Bapak Uskup Oke Nanti Teman-teman Ini Coba Datang Ke Keuskupan Ketemu Dengan Saya Kita Omong Nah Nah Sejak Itulah Umat Difabel Yang Katolik Disediakan Kapel Di Keuskupan Itu Untuk Misa Khusus Mereka Yang Bisutuli Jadi Sudah Disiapkan Ada Misa Khusus Ya Ada Misa Khusus Di Kapel Keuskupan Lalu Sejak Itulah Mereka Semakin Solid Membentuk Komunitas Namanya Petrus Ingkatan Dari Pak Yuban Ekaristi Tunarungu Eh Persekutuan Ekaristi Tunarungu Surabaya Oh Ya Ya Nah Termasuk Bintan Dan Teman-teman Itu Anggota Persekutuan Itu Masuk Komunitas Itu Yang Bertemu Rutin Berkegiatan Karya Sosial Lalu Lalu Prestasi Menurut saya Puncak Yang terakhir Adalah BKSN BKSN Ini Memang Ada yang Tema yang didesain Untuk mereka Sebenarnya Temanya Nasional Semua Pakai tema Itu Tetapi Bahwa Melani Saya tugasi Untuk Coba Apakah Bahasa Ini Familiar Untuk Teman-teman Tunarungu Misalnya Kata-kata Benda Yang Berasal Dari Kata kerja Misalnya Kedalaman Sangat Sulit Dipahami Oleh Teman-teman Disutu Dalam Dalam Misalnya Gitu Maka Misalnya Seperti Apa Tema kita Tema kita Kan Mewartakan Kabar baik Dalam Kesulitan Dalam Kesulitan Pahami Iman Pahami Iman Dan Diri Jadi gitu ya Diri Sendiri Jadi Mungkin bagi kita Yang umum Kalimatnya Tidak Bagus Tapi kalimat itu Yang dipahami Oleh mereka Jadi diolah Menjadi Kalimat Kita Menyesuaikan Harus ada adaptasi Termasuk Bahan-bahan Pertemuan Setiap Minggu Dan Kintan Melani Dan teman-teman David Lalu Juga Bekerja sama Dengan Franz Dari Translaternya TVRI Jakarta Kalau TVRI Selalu ada Penerjemah Isyarat Itu kebetulan Juga umat katolik Nah itu Bekerja sama Dengan Melani Oke Ayo Ini kita berarti Bisa Untuk Bekerja sama Terjadilah Ini BKSN Sekarang Sudah Mau Pertemuan ketiga Nah itu Tingkat nasional Sehingga Sekarang Ini Mereka punya Pride Bangga Bahwa kita Ini Lu ternyata Bisa Lalu Pendalaman Iman Dan Difasilitasi Oleh media Youtube Media Streaming Mereka Sangat terbantu Grup WA Itu Sangat Membantu Teknologi Modern Yang Ini Revolusioner Bagi Teman-teman Pisuk Tuli Nah Sekarang Saya Pengen Tanya Sama Kintan Kintan Ada Tadi Waktu Perkenalan Kintan Sempat Ngobrol Sama saya Ada Panggilan Khusus Untuk Kintan Kalau Manggir Gimana Kalau Kintan Nama 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 Kintan Kalau Panggilnya Gimana Halo Nama Saya Kintan Kipanggil Isyarat Seperti ini Oh Asik Asik Jadi Masing-masing Punya Panggilan Punya Panggilan Cirikas Melanie Misalnya Gini Ciri Teman-teman Dengar Nama Kalau Panggil Pakai suara Ya Pakai suara Romo Didik Panggil Romo Romo Tetapi Teman-teman Tulik Panggil Romo Didik Seperti ini Karena saya Punya ini Ciri kasih Maka mereka Kalau Memanggil saya Romo Karena Romo Memberkati Iya Iya Dengan gerak Pipir Didik Tapi Menunjuk Yang membuat Nama Panggil Isyarat Dari Teman-teman Tulik Oh Iya Yang paling Menonjol Biar Gak ketuker Ya Ciri KAS KAS Oh Lihat Visual Visual Yang Visual Kalau Saya Apa Kalau Luis Panggil Isyarat Apa Tati Tati Sering ketemu Saya Sering ketemu Sering ketemu Supaya tahu Ciri Apa Oke Intan Kuliah Di WM Tadi Iya Kuliah WM Boleh cerita Sedikit Boleh cerita Apa Mungkin Pengalamannya Pengalaman Apa Iya Pengalaman Kuliah Bagaimana Tes Masuk Kuliah Tes Bagaimana Selama ini Belajar Dalam Kelas Bagaimana Saya kuliah Di WM Belum ada Akses Tulik Belum ada Jadi Saya Tulik Sendiri Pertama Pertama Sebelumnya Dulu Tidak Tidak Ada Akses Tapi Saya Berusaha Menyesuaikan Menyesuaikan Beradaptasi Saat ini Saya Lagi Berusaha Evaluasi Avokasi Sama Dosen Dosen Lewat BPM Avokasi Apa Minta Dosen Kalau Omong Zoom Omong Memberi Memberi Tips Curul ketik Tidak 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 Keterangan Catatan Dosen Kedua Diberi Informasi Dalam Bentuk Tulisan Secara Lengkap Sebab Saya Tulik Punya Hak Dapat Informasi Setara Sama Teman-teman Dengar Saya Punya Hak Oh iya Kalau sekarang Dia pakai Zoom Ini Susah Malah Yang baca Gerak Bibir Susah Kadang-kadang Apalagi Dosen Jauh Dosen Jauh Belum Tentu Terang Cahayanya Pada saat Di Oke Aku Pikir Bagaimana Saya Pakai Aplikasi Live Transkip Ya Pakai Akses Live Transkip Jadi Dosen Ngomong Keluar Teks Jadi Dia pakai Laptop Dan HP Ini cowang IT Gara-gara Ini dia Cowang IT INTA ANG 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 Nge ‑‑ mustinya juga ada pastor pendamping juga apa nggak bisa dibantu supaya kasihan ya, kalau dia canggih kalau yang lain gimana, kasihan ya memang, selama ini kan institusi-institusi ini belum sepenuhnya ramah untuk difabel ramah untuk deaf misalnya, itu belum jadi, saya saya kira ini pelan-pelan tahun-tahun ini akan juga menyadarkan dengan adanya pastoral difabel mereka semua sadar dan oh ternyata kita harus melayani institusi, sekolah katolik mesti inklusi gitu jadi, harus memfasilitasi bagaimana yang lumpuh bagaimana yang tuli bagaimana yang buta nah ini yang saya kira saya pernah bertemu anak buta tapi kuliah di UNER jadi dia mendengar tetapi kan nggak pernah melihat ya 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 ada juga yang tuli juga kuliah di UNER jadi itu hal yang memang kita yang masih belum mampu bisa jadi tahun 2016 itu saya pernah mencoba yang pertama kali memberi retret untuk mereka Regio Jawa jadi kerjasama Jakarta Semarang dan Surabaya memberi retret mereka saya ngajak para suster yang sudah biasa dengan yang teman-teman kebutuhan khusus ternyata satu peserta itu istimewa namanya siapa yang Eddie Eddie namanya Eddie itu buta sekaligus tuli bayangkan jadi bagaimana komunikasinya dan dia datang ikut di retret itu dan yang menyentuh betul ya saya sampai luar biasa Tuhan itu karena apa temannya David sama Albert itu mampu menerjemahkan materi saya di tangannya dia padahal yang terjemahkan tuli bayangkan ini nggak terpikir dia nggak dengar dia nggak lihat apa yang ada gelap sama sekali yang ada adalah syarat telapak tangan betul jadi ada teman tuli dia bisa melihat gerak bibir saya dan dia menuliskan itu di telapak jadi membuat tulisan di telapak bayangkan itu yang wah gila Tuhan memang gila memang ini harus menjadi kesadaran semua paroki ramah difabel iya iya betul-betul selalu juga institusi-institusi lembaga-lembaga gereja mestinya juga mulai ramah difabel iya iya betul-betul oke Kintan saya mau ini lagi tanya Kintan lagi mungkin ada apa apa ya namanya istilahnya mungkin yang mau disampaikan nih kepada gereja ataupun kepada umat-umat yang lain saya mau saya mau menjelaskan pertama tentang tuli 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 kecil huruf T kecil dengan omong bahasa kasar ya betul dalam dalam kamus bahasa Indonesia arti kasar betul tetapi ada tul tunarungu arti apa dibuat oleh dokter perusahaan pendengaran perusahaan pendengaran dokter lalu kami saya punya identitas T tulis T besar arti apa punya identitas punya kebudayaan tulis unik punya kebudayaan unik punya bahasa isyarat komunikasi pakai bahasa isyarat punya kemampuan macam-macam bagus setara orang-orang dengar itu selama ini banyak orang-orang dengar pikir teman-teman tuli itu bodoh teman-teman tuli tidak bisa omong seperti teman-teman tuli itu tidak 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 peka tidak peka teman-teman dengar dengan pikir teman-teman tuli itu tidak peka peka tentang contoh hubungan hubungan teman-teman contoh apa ya pokoknya tuli itu informasi lewat visual tuli itu bisa melakukan apapun kecuali mendengarkan tuli itu bisa berkeluarga bisa berkeluarga baik kuliah baik cerdas bisa tuli itu tidak bodoh tetapi masalahnya apa komunikasi terbatas terbatas teman-teman dengar suara teman-teman dengar pakai suara teman-teman tuli pakai isyarat jujur saya tuli tapi bisa omong bisa masalah lebih nyaman lebih bisa menerima informasi lengkap pakai apa bahasa isyarat pakai visual kalau omong-omong 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 lama mata bisa capek lihat grafik mis mis komunikasi bisa mis komunikasi jadi bingung minta ulang minta ulang omong apa contoh ibu kintan kintan tolong ambil sapu sapu saya kintan oke ibu oke pertama ibu oke ambil sapu sabu 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 kalau omong pake orang sabu oke sabu ya bisa salah arti ibu ngomong sabu saya ngomong sabun ibu 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 omong bukan sabun tapi sabu ya ini sabun ya bisa salah arti ibu sabu sabu jadi pake isyarat begini sabu sabu jadi saya kintan paham sabu lah begitu ibu maaf sih ya ibu terima kasih sabu-sabu begitu sabun 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 hampir sama jadi bingung iya 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 betul-betul harapan untuk gereja itu sekarang saya mau omong tentang gereja bapak apa yang kamu sudah rasakan untuk romok harus bagaimana iya oh iya si tunggu tuh harus deket mana ini sini dengar ya oke oke nah oke sudah cukup ya penjelasan tentang tuli ya sekarang saya mau omong menyampaikan aspirasi untuk gereja untuk romok untuk teman-teman dengar dan semua selama ini saya lihat situasi teman-teman tuli ingin beribadah sama Tuhan ingin mendalami iman ingin tapi tidak ada akses belum ramah tuli termasuk difabel lain juga sama gereja contoh misa romok omong omong tidak jelas tuli ya cuma hanya melihat saja begitu sering jujur saya termasuk kalau ikut misa saya sering ngantuk juga tidur mama marah-marah aku omong sama mama romok omong apa nggak tahu nggak ada akses syarat mamah bilang mamah bilang ya ya begitulah sulit sampai aku dulu males pergi gereja bukan berarti aku tidak mau berdoa tetapi tidak ada akses syarat tidak ngerti sebetulnya saya ingin dekat sama Tuhan tetapi tidak tidak ada akses informasi tidak ada nah saya berharap gereja bisa memulai memikirkan atau menempatkan teman-teman tuli difabel untuk membangun gereja itu wow cakep 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 oke bener ya memang memang apa justru sekarang dengan adanya live streaming ini mereka terbantu sekali ya romok ya dengan adanya ini ini ada gajet jadi mudah ada ya misal live streaming pun juga ada ininya sekarang apa yang meng-inform pakai bahasa bahasa ini ya bahasa ya oke oke cakep cakep nah oke Romo Didi mungkin ada yang mau disampaikan ke sobat ngopi tentang mereka eh untuk sobat-sobat ngopi cakep ini apa kesanmu dengan sesudah mengikuti podcast ini anda pasti tersentuh ya anda pasti juga merasakan bahwa ada teman-teman sebagian dari saudara-saudari kita begitu rindu untuk bisa punya akses untuk meningkatkan kapasitas dirinya baik secara rohani maupun secara pengetahuan skill dan kepribadiannya maka saya mengundang kepada teman-teman semua ayo kita mulai membuka pintu bagi panggilan pelayanan bagi teman-teman di Wabel maka jangan malu jangan ragu-ragu kita semua belajar mulai dari nol untuk anda kalau mau terlibat di dalam karya kerasulan ini ada begitu banyak jenis defabilitas bagaimana menyiapkan sakramen bagi mereka bagaimana mendampingi supaya bisa mengalami pertobatan tentu membutuhkan anda semua untuk membantu bagi anda yang berminat terpanggil jangan takut masalah mampu itu belakangan yang penting mau dulu mau dan punya hati untuk melayani segera hubungi melani dan atau hubungi saya sehingga kita semua bentuk tim karena sekarang butuh banyak orang untuk pelayanan ini kamu sendiri sudah dengar apa ungkapan pintan hari ini mereka merindukan kita bisa bekerja sama untuk membangun gereja membangun masyarakat yang menjadi lebih baik dan teman-teman haknya bisa terpenuhi di dalam hidup sebagai manusia seutuhnya saya kira itu yang bisa oke cakep sekali tingginan mau sampaikan lagi silahkan jangan teman-teman dengar tolong jangan merasa kasihan sama kami tuli sebab kami tuli sama manusia punya kemampuan sama kerjasama 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 ya jadi kita bekerjasama jadi kita ingin meminta kerjasama teman-teman yang penting ada akses untuk terus berkembang semuanya untuk terus berkembang jadi jangan merasa kasihan oke cakep sekali cakep Romo terima kasih udah mampir kita ngopi bareng Kintan terima kasih ya sudah kita sudah mau hadir Melanie terima kasih sudah membantu saya hahaha oke 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 sobat kopi tadi kita udah sama-sama melihat dan bagaimana pengalaman dan bagaimana juga misi dari pastoral untuk defable ya mereka sama dengan kita kita semua sama dihadapan Tuhan ya Tuhan tidak membeda-bedakan kita juga mereka juga minta kita nggak usah mengasihani mereka karena mereka prinsipnya mereka adalah sama dengan kita kita harus mengasihani diri kita sendiri sebetulnya kalau kita mentulikan mentulikan pendengaran kita terhadap firman Tuhan terhadap panggilan Tuhan terhadap apa yang Tuhan mau oke dan tetaplah bangga menjadi orang Katolik tetaplah bangga untuk menjadi orang Indonesia saya Louis Lee sampai jumpa dan terima kasih Jolali ngopi cakep sere oke semua mereka bilang i love you itu begini i love you hey 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 He he he.